Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita bro Senvariasi Semoga semuanya selalu diberi kesehatan Kemudahan dan rezeki yang baru Dan semuanya semoga bisa Membahagikan kedua orang tua kita Amin Kali ini kita akan berbagi tip bro Tip Agan pilih sen yang super terang Di motoraga Karena ini bro Mencari sen yang kuning Kalau terang di siang hari itu cukup sulit ya Kita akan kasih tip Sen yang cukup terang Untuk sen motor Depan belakang itu yang cukup terang Jenisnya itu seperti ini bro Keempat jenis sen led yang Empat ini Ini cukup terang sekali bro Untuk di siang hari Ini sen T10 yang super brake Yang model jagung Yang udah kita pasang juga Ini Nanti keempat-empatnya ini Kita akan tes juga ya bro Untuk keempatnya agar Agan tau juga Satunya ini Jenis ini Dan satu lagi Satu lagi jenis T10 atau T15 ini 45 titik Ini juga cukup terang dan ini banyak sekali model atau merknya Dan yang ketiga Itu model seperti ini Ini juga cukup terang T10 yang ini adalah 15 titik bro Ini modelnya juga akan boost Tinggal colok aja Terbalik Dia tetap nyala Dan yang terakhir Ini bro Ini walaupun lednya Cuman Ada 10 led bro Disini 4 Disini 4 Yang depan ini ada 2 Ini cukup terang sekali di siang hari juga Kalau agan Keempat jenis led ini Kurang terang lagi Agan bisa memakai Kalau agan kurang terang ya Dari jenis 4 led yang tadi Kita akan kasih tip pakai sen mobil yang seperti ini Kalau sen mobil seperti ini Untuk pemasangan harus custom nanti bro ya Maksudnya custom Untuk sen depan Ini udah kita kasih tipnya Cara pemasangan sen depan Di konten kita yang ini Silahkan lihat Dan ini kita akan kasih tip Pemasangannya di vario Untuk yang belakang Ini wajib memakai Sen yang kuning ya Kalau pakai ini ya bro ya Sebelum kita kasih tipnya yang ini Kita akan coba tes Untuk nyalanya keempat jenis sen ini Di motor vario ini Oke kita Sen dulu ya Ini udah pakai yang jenis T10 yang jagung Nah udah pakai sen yang T10 model jagung ini Udah terang ya Ini di siang hari Kita cek Udah terang Dan kenapa Kita kasih tip Untuk lampu sen led Yang depan belakang Kita harus ganti led Itu Keunggulannya Menambah aki kita Umurnya lebih panjang ya Jadi lebih hemat di akinya bro Dan ini Kita bandingkan Yang sebelahnya Masih pakai bolam standar Nah ini masih pakai bolam standar Agar bisa lihat Untuk perbandingannya ya Nah disini pakai led Dan disini pakai bolam Dua kali lipat Lebih terang Dari bolamnya ya Oke yang kedua Kita akan coba tes Oke untuk yang kedua Kita akan coba tes Untuk jenis led yang ini Ini 10 titik Kita akan coba tes Kita pasang dulu bro Nah ini Kita coba yang jenis kedua Ini pakai T10 Ini cuman Lednya itu 10 ini bro Jadi Samping kanan kiri Dia 44 Yang Dari atas Dia ada 2 Kita akan coba tes Untuk nyalanya Dia lebih kuning ya Daripada yang T10 yang model jagung ini ya Dia lebih tajam Untuk nyalanya Lebih terang lagi Ini bolam standar Untuk yang ketiga Kita akan coba tes Yang jenis T10 Yang 15 titik Untuk lednya Kita akan coba tes Kita buka dulu bro Sudah kita pasang Pakai led T10 Yang 15 titik Dan ini lednya itu Kan bus Bulat balik bisa Nyalanya ini bro Kita akan coba tes Untuk nyalanya bro Nah cukup terang ya Ini led Ini pakai Bolam standar Dan ini led 3 kali lipat Dia lebih terang bro Untuk yang keempat Kita akan coba tes Untuk jenis T10 Atau T15 Yang jenisnya ini Pakai 45 titik Ini bro Ini pakai 45 titik Dia soketnya ini Ini T10 T15 sama ini bro Jadi untuk mobil juga bisa Yang jenis T10 Atau T15 ini Kita akan coba tes ya bro Untuk nyalanya Kita buka dulu Dan ini Kita akan coba tes Untuk nyalanya Yang pakai 45 titik Ini bro Ini pakai 45 titik Kita coba tes Dan bandingkan Dari bolam standarnya Cukup terang juga ya Ini bolam standar Dan ini pakai Yang 45 titik Rekomen Jadi rekomen 4 jenis 4 led Yang rekomen Yang warna kuning Itu jenis led Yang ini bro Kalau agak kurang terang lagi Kita akan kasih tip bro Pakai sand mobil Sebelum kita akan kasih tipnya Jangan lupa ya Dukung terus channel kami Dengan cara subscribe Like dan komennya Dan dibunyikan loncengnya Agar channel ini semakin berkembang Dan jangan lupa ya Follow IG kita Untuk melihat produk-produk Yang terbaru dari kita bro Kita akan menjadikan Lebih terang lagi Kita pakai sand mobil Kita pakai sand mobil Yang jenis bayonet ya Perbandingan besar kecilnya Sangat besar ya Kalau sand mobil ya Seperti ini Perbandingannya Sangat jauh sekali Nah maka akan nanti Kalau pemasangan pakai ini Ini harus custom ya Nggak bisa PNP Jadi harus custom nanti Pak Tenisya mas Arah dari sandnya ini Ke atas ya Ini Nanti kita akan coak Dari sana Jadi arah Sand lednya ini Kesini nanti bro Nanti bisa juga Arahnya kesini ya Nanti kita coba dulu ya Kita buka dulu Badoknya ini Untuk vario all ini ya bro ya Langsung aja Kita pengerjaan Kita lepas dulu stop lampnya Dari cover bodinya Stop lamp ini Kalau vario ini Menempel satu paket Dengan bodinya bro Kalau ingin melepasnya Buka micanya Kita pakai dry mint ya Untuk dry mint ini Agan pakainya itu Dua dry mint Kalau satu itu sulit ya Nah ini kita pakainya Dua dry ya bro ya Agar mudah Karena pengancingnya itu Ada beberapa Harus bersamaan Untuk membukanya Setelah micanya itu Terlepas dari Pengunci-pekuncinya Baru kita bisa Membuka micanya Seperti ini bro Nah seperti ini ya bro ya Ini udah Micanya udah kita lepas Untuk lubang standarnya Dia udah disini Kalau kita ngikut lubang disini Kita membesarkan disini Sedangkan led ini Juga panjang ya Disini kita gak bisa ya Mentok diatasnya Nah lubangnya ini Nanti kita akan tutup Pakai aluminum foil Agar ada Masih ada Cahaya pantulnya Dan lednya ini Nanti Masanya itu ada disini Positifnya ada disini Dan kita akan solder ya Seperti Cara kita Yang dulu udah kita review Di video yang kita Yang ini Silahkan lihat dulu bro Nanti Ini yang bagian belakangnya Itu Sama aja ya Kita solder Kabelnya disini Ini masa Dan positifnya Nanti di belakang ini Kita solder Dan ini nanti Kita akan lubang disini Dilubang disini ya Agar lednya ini Bisa menghadap kesini bro Nah seperti ini Dan nanti kita akan Lem pakai lem Dextone Kuat Nanti Habis itu kita akan Siler Agar airnya nanti Gak masuk bro Oke lanjut aja Pengerjaan ya bro ya Sebelum kita Melubanginya Kita tandai dulu Untuk lubangnya Agar nanti Lubangnya itu Pas dan Ngepress Untuk lampu Sennya ini bro Nah seperti ini ya Ini dibulati dulu Untuk kita menanda Berapa besar Kita melubanginya Langsung aja Kita lubangi Ini pakai bur ya bro ya Bisa agak pakai bur Atau pakai Solder juga bisa Itu bro Yang penting Berlubang lah Ini pakai bur tuner Yang penting Untuk ngelemnya Nanti sennya Kita pakainya Lem dextone Seperti ini Lem besi Atau ya bro ya Kita Carop Lemnya Dan Kita lemkan Ke Sennya bro Nah seperti ini Ini Kita pakainya Lem dextone Agar kuat Nantinya Dan nanti Kita juga kasih sealer Agar lebih rapat lagi Airnya Tidak masuk Nanti bro Уquelle Makas Pian baru kita kasih kabel seperti ini ini masanya ya untuk positifnya dia ada di ujungnya ini bro ini untuk masanya lalu kita solder agar nanti kuat untuk arasannya dia ke belakang seperti ini karena kalau ke kayak standarnya dia mentok ya bro ya kita arahkan ke belakang seperti ini dan ini hasilnya pemantulan di reflektor lebih maksimal bro itu kita solder untuk yang kabel tadi ini adalah masa yang kita solder dia pakai warna hitam ya untuk menandakan ini masa dan untuk warna positifnya sen sen itu warna merah itu di ujungnya ini ini harus positifnya untuk sen ini bro dan jangan lupa setelah itu kita kasih auto sealer agar rapat dan lubang aslinya orinya kita tutup lagi ini pakai aluminum foil agar masih bisa memantulkan cahaya yang bagus bro karena dia ada chrome nya ya untuk kalau aluminum foil ya bro ya ini udah jadi bro udah pemasangan dia menghadap ke belakang ya hasilnya kita akan coba tes kita akan nyalakan gua cukup terang sekali ya lima kali lipat dari sen standarnya sepeda motor bro cukup terang sekali ini bro dan ini agar cukup buat sen ya jangan buat azat ya bro ini sangat pedas sekali bro dan harap kalau memakai kayak gini warnanya kuning ya kuning standar ya tuh nggak papa jangan sampai agar memakai seperti ini warna biru ataupun putih harus standar warnanya kuning ya kalau agar pakai seperti ini dan jangan buat azat cukup sen aja bro kalau agar mengganti sennya itu dengan led seperti ini agar itu wajib mengganti flashernya juga dari flashernya standar diganti dengan flashernya atau flashernya bisa di setel itu bro kalau agar enggak menggantinya dengan flashernya agar sennya itu enggak mau bergedi bro Oke langsung aja kita simak untuk cara penyambungan kabelnya saat di motornya nah ini untuk udah kita pasang untuk penyambungan kabel cukup mudah ya tadi kabelnya udah kita kasih dua warna yang hitam ini masa yang merah ini positif ya untuk kita sambung aja di sini bro masanya yunda itu warna hijau yang positif ini warna biru ini ya yang satunya ini positifnya warna oranye kita sambung di sini aja Alhamdulillah udah terpasang semua ya bro ya ya seperti ini hasilnya dan ini ada penambahan led lagi untuk menambah safety lagi karena motor ini itu ada bawah kanan kirinya dan sering perjalanan jauh jadi perlu sen yang cukup terang bro agar lebih safety nanti di perjalanan oke cukup sekian video kali ini dan semoga menginspirasi bagi agan dan jangan lupa ya selalu dukung terus channel kita agar jenis semakin bermanfaat untuk kita semuanya cukup berikutnya video kalian dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh